Selamat pagi, salam sejahtera semuanya. Senang sekali saya Dian bisa bertemu dengan Bapak-Ibu lagi dalam acara OWS Online Workshop Series yang diselenggarakan oleh UPT Pertusahaan UNS pada hari ini tanggal hari Selasa, tanggal 27 Juli 2021. Sebagai informasi, OWS hari ini merupakan OWS keempat dari total 7 OWS yang diadakan oleh UPT Pertusahaan UNS dan hari ini kita akan membahas dari ProQuest yaitu tentang Medical Database dan juga dari EPSCO yaitu Dynamite. Dan pagi hari ini kita sudah kedatangan dua orang pembicara yang pertama yaitu Bapak Dwi Janto Swandaru. Pagi Pak. Ya, selamat pagi Bu Dian. Dan nanti di sesi kedua ada Bapak Eric Budifon yang akan bergabung nanti akan membahas tentang Dynamite. Kemudian hari ini nanti acara OWS ini pertama-pertama pembicara pertama yaitu Pak Dwi Janto akan berbicara sekitar 45 sampai 1 jam kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Kemudian nanti baru pembicara kedua akan menjelaskan tentang Dynamite dan juga sesi tanya jawab. Dan jangan lupa juga nanti Bapak Ibu bisa bertanya secara langsung ataupun bisa chat di kolom chat dan dari ProQuest sudah menyediakan satu buah giveaway. Jadi jangan sampai lupa untuk ya nanti tetap mengikuti acara ini. Baik Bapak Ibu tidak menunggu lama-lama lagi. Langsung saja kita menuju ke pembicaraan pertama kepada Pak Dwi Janto. Silahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua. Bapak Ibu, mahasiswa, mahasiswa di UNS khususnya ini ke FKUNS ya. Jadi karena database yang nanti akan saya sampaikan adalah untuk yang medical database. Jadi ini untuk, terutama untuk fakultas kedokteran begitu. Bisa juga untuk kesehatan masyarakat atau farmasi bahkan juga bisa bergabung di sini. Ada kedokteran gigi nggak ya di UNS? Nggak ya, baru kedokteran ya. Jadi itu yang bisa bergabung di biologi juga bisa. Nanti yang MIPA mungkin ada yang biologi juga bisa bergabung di sini. Ya, Bapak Ibu sekalian, mahasiswa-mahasiswi di UNS, nanti saya akan sampaikan, apa namanya, pemaparan saya. Itu, sebentar. Pemaparan saya nanti akan saya sampaikan dalam PowerPoint, kemudian nanti kita bisa sama-sama langsung mencoba untuk ke online-nya. Kemudian supaya nanti lebih interaktif begitu, mungkin selain ada sesi pertanyaan, kalau nanti pada waktu saya menjelaskan mengenai PowerPoint ataukah secara online nanti ada hal yang kurang jelas. Bapak Ibu dan mahasiswa-mahasiswi di UNS juga langsung bisa bertanya, Ibu ya. Jadi langsung bisa diselaskan saja pemaparan saya supaya kita bisa langsung bahas pertanyaannya begitu. Supaya nggak lupa. Baik, Bapak. Ya, jadi juga nanti pada sesi tanya-jawab juga bisa bertanya seperti itu. Bisa lewat langsung saja diselaskan saya, kemudian bisa juga lewat ke kolom chat nanti saya minta bantuan Ibu Dian untuk membacakannya. Baik, untuk mempersingkat waktu saya langsung share screen saja ya, untuk yang PowerPoint-nya. Ini, sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah, kan ya. Oke, baik. Ini adalah medical database yang dilanggan Universitas 11 Maret dulu sebelum dilanggan oleh UPT, dialihkan ke UPT Perpustakaan yang melanggan adalah Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret. Nah, sebelumnya perkenalkan, saya Duyanto Suandaru dari PT Jasa Raya Tama Jai Buwana. Kami adalah eksklusif distributor beberapa produk electronic journal, kemudian ada e-book, ada RFID, dan anti-plagiat. Untuk database e-journalnya itu ada JSTOR, itu yang multidiscipline ilmu, kemudian ada IOP, kalau di sebelah kanan ini ada IOP, ini adalah untuk bidang fisik ya, fisika. Kemudian ada, untuk kimia, kami punya ada Royal Society of Semestrian. Kemudian ada Wiley juga, dari publisher Wiley. Dari KB ini biasanya untuk pertanian, kemudian untuk kedokteran hewan, lingkungan, kehutanan, itu menggunakan database dari KB ini. Kemudian Science Direct itu juga dilanggan oleh UNS, sudah beberapa minggu yang lalu ya, untuk Science Direct, Pak Johan Jang yang membawakannya. Kemudian ada Scopus juga, dan ProQuest. ProQuest ini yang pertama kali kami menjadi agen tunggalnya di Indonesia. Kemudian ada JGate. JGate ini adalah database hampir sama seperti Scopus, tetapi isinya dia semuanya adalah open access journal. Jadi isinya dua kali Scopus, yang ada di Web of Science dan sebagainya, itu ada di database JGate ini. Jadi sumber referensinya seluruhnya adalah dalam berbahasa Inggris, jurnal-jurnalnya. Tidak ada bahasa lainnya, bahasa Cina begitu tidak ada. Kemudian atau bahasa Jepang dan sebagainya itu tidak ada. Semuanya dalam bahasa Inggris, multidiscipline ilmu, dan seluruhnya adalah yang open access atau yang hybrid journal. Karena sekarang kan banyak peneliti dan trennya begitu juga memasukkan atau mengunggah karya ilmiahnya, manuskripnya ke jurnal-jurnal yang open access. Ini adalah database-nya yang terbesar di dunia. Untuk database e-booknya, kami ada dari ProQuest e-book sentral, kemudian ada Wiley, dan yang terbaru adalah dari Bibliotex. Ini yang kami menjadi agen tunggalnya. Kemudian RFID-nya mudah-mudahan nanti sebentar lagi bisa dipasang begitu di perpustakaan UNS untuk dari FE teknologis. Antipelagiatnya kalau di UNS menggunakan Turnitin, kalau kami antipelagiatnya menjadi agen tunggal untuk drill bit ini. Itu sekilas. Sekarang kita masuk ke ProQuest. ProQuest itu ada sejak tahun 1932. Jadi 1932 dulu awalnya adalah ProQuest itu berupa microfilm. Bahkan, dan terus berkembang, hingga saat ini sudah menjadi PDF. Bahkan microfilm itu adalah, hingga saat ini adalah penyimpanan yang terbaik untuk karya-karya ilmiah, baik yang sudah digitalkan. Terbukti sampai seribu tahun pun untuk di microfilm itu tidak akan rusak. Beda dengan misalnya file yang tiba-tiba korup, dan sebagainya. Atau CD, atau kaset, dan lain sebagainya. Jadi, untuk sekarang microfilm. Dan ProQuest ini sudah ditunjuk oleh perpustakaan Library of Congress di Amerika, yang secara resmi hanya menunjuk ProQuest untuk mendokumentasikan seluruh undang-undang yang ada, misalnya yang dihasilkan, dan seluruh arsip-arsip di Kongres atau DPR-nya Amerika tersebut. Kemudian ProQuest ini juga menyimpan banyak sekali informasi, baik itu arsip bersejarah, hingga ke ilmu pengetahuan yang terbaru, dan mengemasnya dalam teknologi digital, hingga bisa lebih cepat ditemukan dan pengelolaannya. Karena ProQuest ini merek, tetapi dalamnya, database-nya itu berbagai macam. Jadi ada ekonomi bisnis, yang dulu pernah dilanggar juga oleh UNS, kemudian dari kedokteran, ada psikologi, ada nursing, ada farmasi, dan lain sebagainya, banyak sekali. Ini adalah dari ProQuest. Jadi digunakan oleh sebagai referensi penelitian hampir semua, jadi dari perguruan tinggi, perusahaan, lembaga pemerintahan, sekolah-sekolah juga begitu, bahkan keperustakaan umum. Jadi ini yang menggunakannya. ProQuest ini ada di Amerika, di Ann Arbor, kontor pusatnya ada di sana. Saat ini ada beberapa orang Indonesia yang sedang bekerja di sana. Peneliti-peneliti dari Indonesia juga bekerja di sana. Yang saya tahu, saat ini ada lima ahli bahasa dari Indonesia yang sedang bekerja di kantor pusat ProQuest di Ann Arbor sana, yang tugasnya adalah untuk supaya hasil translatenya, nanti kita bisa translate loh, full text-nya ke dalam bahasa Indonesia, itu adalah hasil kerja dari mereka. Sehingga kualitas yang dihasilkan lebih tinggi daripada kalau kita menggunakan translate.google.com. Ada juga, ada di Cambridge, kantornya ada di Amsterdam, dan lain sebagainya. ProQuest ini digunakan oleh 26 ribu lebih perpustakaan di seluruh dunia, di 150 negara, itu sudah menggunakan database ProQuest, dan 98 persen dari 400 top universiti itu memiliki akses referensi ilmiah ke ProQuest. Kemudian ada 130 juta mahasiswa dan peliti memiliki akses ke ProQuest, 9 ribu lebih publisher. Nah, publisher ini dari Indonesia juga sudah banyak yang bekerja sama dengan ProQuest. Saya berharap nanti jurnal-jurnal yang diterbitkan oleh UNS bisa juga bergabung di ProQuest, sehingga menjadi salah satu syarat itu untuk jurnal ilmiah internasional. Kami bantu free, gratis, untuk bisa masuk ke dan terindeks di database ProQuest. Nah, sekarang kita pengen tahu dulu kenapa ProQuest ini disebut, ProQuest ini adalah aggregator database yang mengumpulkan dari, apa namanya, jurnal dari seluruh dunia tadi, dari berbagai macam publisher tadi, kita lihat ada 9 ribu publisher. Mengapa ProQuest lebih concernnya itu ke aggregator? Karena kita mengetahui bahwa banyak sekali keanekaragaman di dunia ini. Jadi ada keanekaragaman sosial, ada yang makanan, ada keanekaragaman hayati, biodiversity, dan lain sebagainya. Jadi kenapa itu penting? Karena itu menjaga suatu sistem supaya bisa berjalan. Nyatukan berbagai sudut pandang dan kapabilitas untuk menghasilkan sesuatu ekosistem atau sesuatu yang positif bagi kelangsungan hidup. Jadi itulah kenapa keanekaragaman itu penting. Nah, sekarang kita melihat kalau di keanekaragaman konten itu pentingnya seperti apa ya? Kita bisa melihat bahwa mengapa keanekaragaman itu sangat penting untuk kelangsungan akademik. Pertama adalah konten adalah hal yang sangat penting untuk setiap riset dan penelitian yang dihasilkan. Karena keanekaragaman konten memastikan memandukan berbagai macam informasi dan subjek supaya menghasilkan suatu karya ilmiah atau suatu hasil penelitian yang bermutu. Daripada kita hanya melihat dari satu sudut pandang saja. Bukannya tidak penting satu sudut pandang itu kalau memang sangat bermutu sekali, tetapi lebih diperkaya dengan keanekaragaman konten seperti yang dihasilkan oleh ProQuest. Jadi misalnya sumbernya tidak hanya dari satu sumber, tidak ada satu jurnal saja, satu merek jurnal saja, tetapi di dalamnya juga ada walking paper, kertas kerja ya, ada desertasi, kemudian ada e-books, ada artificial intelligence, ada abstract dan index database, ada statistik. Jadi berbagai macam sumber informasi ini dan disatukan. Itulah mengapa di dalam database ProQuest isinya tidak melulu melulu jurnal ilmiah, tetapi dalamnya juga ada e-booksnya, ada newsnya, ada patengnya, dan lain sebagainya, hingga ke desertasi dan tesis tersebut. Jadi supaya penelitian yang dihasilkan oleh seorang peliti itu didapatkan dari berbagai macam publisher, berbagai macam sudut pandang, dan itu semuanya ada di dalam satu database, yaitu di ProQuest. Oke, jadi itulah pentingnya kenapa ProQuest ini adalah aggregator database. Sekarang kita melihat ini database e-journal dari ProQuest yang dilanggar oleh UNS, jadi Medical Database. Sebenarnya Medical Database ini adalah satu keluarga begitu dengan database-database yang lain, misalnya untuk Psikologi Journal, Nursing Journal, ada juga Medical and Health, jadi Kedokteran dan Kesehatan Masyarakat, database itu ada tersendiri, bisa di-upgrade tentunya. Kalau kebetulan di UNS juga sudah ada ya, Kesehatan Masyarakat, Prodi mudah-mudahan nanti kalau jadi fakultas, itu bisa meng-upgrade database-nya menjadi Medical and Health Database. Begitu, jadi apa namanya, Kesehatan Masyarakat dan Kedokteran. Nah, melalui ProQuest Medical Library ini ada seribu judul di dalamnya. Lebih dari 910 judul di antaranya adalah berupa Full Text. Jadi, kita bisa melihat nanti aksesnya seperti apa. juga semua abstract dan index itu didapatkan dari matline database. Matline database adalah database yang sangat terkenal, khusus untuk abstract dan index, itu semuanya bidang Kedokteran akan didapatkan dari matline tersebut. Jadi, Bapak-Ibu, mahasiswa yang sudah biasa menggunakan matline itu apa namanya, indeksnya juga digunakan oleh database-database di dunia ini termasuk ProQuest. ProQuest Medical Database ini tidak hanya klinikal, tapi juga biomedical journal collection. Jadi, di dalamnya juga ada diagram, ada tabel, foto, dan lain sebagainya yang mendukung tentunya dengan keyword yang dicari nanti. Ini adalah contoh dari jurnal-jurnal utamanya di dalam database ini, database medical, database dari ProQuest. Jadi, meng-covering tidak hanya klinikal, tapi juga biomedical literatur, misalnya di New England Journal of Medicine. Ini hanya ada di ProQuest. Kemudian ada Lancet, kemudian ada jurnal Cancer Institute misalnya, ada diabetes, terakhir adalah American Journal of Public Health. Ini adalah contoh-contoh jurnal yang Bapak-Ibu, mahasiswa, mahasiswi bisa download artikelnya full text, itu ada di medical database. Ini adalah subject coverage-nya. Jadi, hampir seluruh bidang ilmu di dalam kedokteran, tentunya, itu akan ada di dalam database ini. Jadi, selain nanti misalnya mendapatkan informasi langsung dari publisher, terkenal, misalnya ScienceDirect, ada Wiley, ada Springer, dan lain sebagainya, itu adalah publisher-publisher. Ada beberapa jurnalnya bergabung dengan ProQuest juga, tetapi dengan subject coverage yang ada dalam medical database ini, akan didapatkan sumber-sumber informasi, tidak hanya dari satu-dua merek, tetapi lebih daripada ratusan merek database. Jadi, ratusan merek publisher, maksud saya. Jadi, ratusan publisher sudah bergabung di sini, bahkan dari Indonesia pun sudah juga ada beberapa yang masuk ke dalam medical database ini. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Jadi, bahwa beberapa jurnal di Indonesia itu sudah kami bantu untuk bisa masuk di ProQuest, misalnya, folia medica Indonesia-nya, medical journal Indonesia, sayang tidak ada di dalam database medical library ini, tetapi, sorry, medical database ini, tetapi ada di ProQuest Health and Medical Database, jadi database yang lebih besar, itu akan ada di sana. Kemudian, kalau kita lihat, ini JIEB-nya punya OGM, Journal of Indonesian Economic Business-nya OGM, Agrivita, Fakultas Pertaniannya Brawijaya, kemudian juga ada dari ITB, dari ITS, dari UI, dari UAD, dan lain sebagainya, jadi banyak sekali apa namanya, jurnal-jurnal yang sudah bergabung di dalam database ProQuest itu. Baik, ini adalah aksesnya, kalau kita akses di dalam kampus, maka kita tidak akan ditanyakan username dan password lagi. Sorry, maaf. Kita tidak akan ditanyakan username dan password lagi. Alamat aksesnya adalah ini, www.proquest.com. Ini untuk di dalam kampus, sedangkan di luar kampus, di belakangnya tambah slash login. Ada username password, nah username password itu karena saya tidak bisa sampaikan di sini, karena nanti ini di upload ke YouTube, maka nanti untuk username dan password silakan menghubungi UPT Perpustakaan, kemudian mungkin ya, untuk bisa mendapatkan username dan password tersebut. Aturannya adalah hanya satu, mohon tidak posting username dan password tersebut di internet dalam bentuk apapun, karena dengan begitu, misalnya di website, di Twitter, di Instagram, di Facebook, mohon tidak posting di sana, karena dengan begitu nanti orang dari seluruh dunia akan bisa akses yang bayar UNS, tetapi yang mengaksesnya misalnya perustakaan dari Afrika sana, misalnya begitu. Rugi ya, pertamanya itu. Yang kedua, nanti usage statistiknya akan rancu, tidak mencerminkan berapa penggunaan itu di UNS yang sebenarnya, karena itu bisa diakses oleh orang dari seluruh dunia. Itulah mengapa saya tidak tampilkan username dan password di sini, tetapi untuk mendapatkan username dan password bisa menghubungi UPT perpustakaan atau menghubungi ke saya langsung juga bisa nanti kalau ada hal-hal yang kurang jelas atau tidak bisa akses atau mencari sesuatu hal dan lain sebagainya bisa menghubungi saya langsung atau menghubungi ke UPT perpustakaan UNS. Begitu, ini kontak saya 0811 25 7170 bisa di WA atau ke email saya atau ajsatama.net Bapak, Ibu, mahasiswa, mahasiswi di UNS sampai di sini dulu apakah ada pertanyaan? Sebelum kita ke online apakah ada pertanyaan? Masih belum ya? Oke, kalau masih belum ada pertanyaan saya langsung saja ke online-nya kalau gitu saya stop scare di sini Belum ya? Belum ada pertanyaan ya? Masih kurang lebih jelas ya seperti itu Baik, saya langsung ke online-nya Oh, ini yang tadi Ya, kalau kita di dalam kampus maka langsung alamat aksesnya adalah proquest.com www.proquest.com Karena saya sedang tidak ada di kampus UNS yang IP-nya sudah kami aktifkan ke dalam database proquest maka di dalamnya harus perlu login Ini, tampilannya seperti ini Nah, kita tidak bisa mencari di sini unitas 11 Maret karena kalau yang seperti ini harus berlangganan itu dengan apa namanya sistem yang ada di dalam database proquest tetapi kita diberikan akses opsi yang kedua yaitu melalui proquest account di sini dan username dan password ini yang sudah kami sampaikan ke ke UNS begitu Nah, kalau username-nya ini Oh, sorry Ya, username-nya ini 00 ini dua karakter pertama adalah angka 0 ya bukan huruf O 00 C7 TQ WT JJ Oke Dan password-nya ini nanti bisa ditanyakan Oke, ini adalah tampilannya Sudah kelihatan ya tampilannya Di pojok kanan atas ini ada unitas 11 Maret Di sebelah ini ada logonya UNS yang ini kalau kita klik maka langsung masuk ke websitenya ons.ac.id Jadi, benar-benar bahwa database proquest ini adalah dilanggan oleh UNS Dari manapun diakses dengan menggunakan username dan password tersebut maka apa namanya logo UNS ini akan muncul begitu Satu username password bisa digunakan oleh seluruh sivitas akademika jadi tidak dibatasi jumlah pengguna dan juga tidak dibatasi nanti jumlah yang di-download tentunya Ya, ini adalah isinya seperti ini tampilannya seperti ini kita melihat bahwa tampilannya ini adalah apa namanya basic-nya adalah default-nya itu in English jadi ada basic search advanced search ada publication ada databases basis nah kita bisa ubah tampilannya ini tampilannya loh ya ke dalam bahasa Indonesia caranya adalah klik yang ada di kanan atas ini kemudian kita pilih English di sini setelah itu kita bisa ganti ke bahasa apapun di dunia ini termasuk ke bahasa Indonesia nah kalau sudah ke bahasa Indonesia maka nanti akan berubah menjadi pencarian dasar pencarian lanjut publikasi basis data dan lain sebagainya semuanya sudah ke bahasa Indonesia ya nah sekarang kita lihat di sini basis datanya kalau kita klik basis data maka akan ada 1, 2, 3, 4 database di sini sedangkan yang dilanggan dari ONS hanya satu yang medical database dan e-book sentral ini adalah beberapa e-book yang pernah dibeli oleh ONS sehingga aksesnya bisa selamanya diakses kemudian ini ada coronavirus karena sekarang lagi pandemi bakal digratiskan begitu untuk riset riset mengenai coronavirus riset database ini jadi ini bisa diakses dan mendapatkan sumber informasi mengenai coronavirus COVID-19 kemudian ini juga ada publicisisi available content database ini adalah beberapa beberapa sumber informasi yang open access begitu yang bisa diakses tentunya yang kami berikan juga dalam bentuk free jadi bisa diakses jadi ada 4 yang bisa diakses dan ini adalah yang medical database nah kita lihat misalnya hanya untuk medical database saja karena yang dilanggan oleh UNS medical sebenarnya saya tidak perlu tidak perlu untuk satu saja kita bisa pilih semuanya kita bisa pilih kita atau kita pilih semuanya saja supaya kita bisa lihat nanti tampilannya atau hasilnya dari pencarian kita itu seperti apa Bapak Ibu Mas Isu apakah ada apa namanya keyword tertentu yang sedang meneliti mengenai satu hal bisa disampaikan ke saya kita bisa cari bersama-sama ada mungkin ada yang sedang tugas begitu atau sedang penelitian mengenai hal tertentu kalau tidak ada saya yang umum dulu atau saya langsung mencari misalnya karena sekarang ada di UNS maka saya ambil contoh 11 Maret begitu kenapa saya menggunakan tanda kutip seperti ini karena saya menggunakan dua kata jadi ada 11 ada Maret kalau saya hilangkan centangnya seperti ini maka nanti hasil pencarian adalah 11 dan Maret akan ada dua tetapi kalau kita mau langsung ke UNS 11 Maret misalnya maka ini di centang maka nanti hasil-hasil full text yang dihasilkan dari pencarian ini semuanya adalah 11 Maret begitu tidak terpisah-pisah 11 sendiri Maret sendiri dimana begitu tetapi langsung 11 Maret itu apa caranya nah teks lengkap disini atau full textnya sudah tercentang seperti ini artinya adalah bahwa seluruh hasil pencarian kita nantinya dari keywordnya 11 Maret seluruhnya adalah berupa full text kita lihat ya seperti apa ya didapatkan ternyata 1319 hasil dari 11 Maret ini oke ini ada academic motivation Papuan student in 11 Maret University juga ada jadi banyak sekali tapi kalau kita langsung ke kedokteran maka nanti hasilnya seluruhnya adalah bidang kedokteran jadi ini adalah sumber-sumber informasi yang lain yang di beberapa jurnal yang tadi nah sekarang kita lihat di sebelah kiri oke sebelah kiri ini ada text lengkap ini ada full textnya semua ya ini ada tinjauan jurnal rekan atau peer review kalau ini kita centang maka yang muncul nanti seluruhnya adalah jurnal-jurnal ilmiah saja nah dari mana itu berasal ternyata itu dari jurnal akademik dari tesis dan disertasi dari makalah proceeding dari kertas kerja atau working paper atau sumber lainnya kita bisa lihat di sini kalau dari keyword tersebut banyak yang lain maka akan muncul banyak yang lain lagi jadi ada disertasi tesis ada dua ini bisa kita lihat juga nanti full textnya tanggalnya kita bisa pilih atau tentang tanggal tertentu jadi tanggal berapa sampai tanggal berapa kita mau hasil penelitiannya subjeknya juga kita bisa pilih di sini subjeknya apa saja oke kemudian jenis sumber informasinya sehingga judul ke publikasinya ya dari IOP conference series misalnya seperti itu ada journal of physics tetapi karena sekarang sedang di kedokteran dan banyak mahasiswa kedokteran di sini maka saya coba ganti ya basis datanya hanya ke medical database saja sekarang kita lihat tadi saya gunakan 11 Maret oke sekarang kita lihat hasilnya tidak seribu lebih lagi tetapi untuk di bidang kedokteran ada 97 hasil ya kita bisa lihat ya di sini ada global health auction ini dari Abing Litton dan ini dari 96 sampai 2021 yang terbaru pun ada tetapi saya ini adalah contoh-contohnya hasil dari penelitian atau hasil dari karya ilmiah mahasiswi-mahasiswa dari UNS atau peneliti dari UNS kita bisa lihat di sini saya ambil satu contoh ya misalnya ini the path of impact operation research ini tuberculosis kita lihat dulu di sini ini adalah hasil dari keyword yang kita cari berupa abstract text lengkap dan text lengkap PDF kalau dia artikel ini mereferensi dari sumber-sumber artikel yang lain maka akan ada juga referensi di sini dia mereferensi artikel yang mana saja nah kalau nanti dilihat bahwa ada linknya maka itu bisa dibuka karena dia ada dalam database ProQuest tapi kalau dia tidak ada linknya berarti dia ada di dalam database lain tetapi setidaknya kita tahu bahwa artikel untuk menghasilkan artikel ini penulis-penulis di sini mereferensi dari 20 artikel yang lain kalau dikutip maka akan ada kutipan ini masih referensi semua ya kalau kita lihat belum ada yang dikutip padahal kalau ada yang dikutip nanti akan di sebelah kanan nanti ada yang dikutip begitu nah kita kembali lagi saya ambil salah satu contoh ini adalah contohnya ini adalah open access kelihatan ya di sini open accessnya ini full textnya ini abstractnya full textnya akan ada di bawahnya seperti ini maka dari ini Ari Pro Bandari ini dari Department of Public Health Faculty of Medicine Universitas 11 Maret oke ya 11 Maretnya akan terhighlight seperti ini nah dari full text ini kita bisa terjemahkan ternyata saat ini dari bahasa Inggris karena di sini bahasa Inggris ya ke bahasa apapun di dunia ini ada termasuk ke bahasa Indonesia kalau kita terjemahkan kita tunggu sebentar maka akan dihasilkan artikel yang sudah diterjemahkan itulah mengapa full text ini penting jadi kita bisa lihat ini terjemahkannya oke dan hasilnya lebih baik begitu walaupun ada beberapa yang masih kurang mungkin ya tetapi tetap lebih baik daripada translate.google.com tinggal kita block misalnya kita copy paste masukkan ke dalam artikel kita atau word kita itu bisa nah kita juga bisa dengarkan akan ada yang membacakan artikel ini tapi bukan dalam bahasa Indonesia biasanya tetapi di in English jadi kita bisa dengarkan atau kita bisa download kita sedang nyetir misalnya kita sedang bareng-bareng sedang males baca maka kita bisa dengarkan saja akan ada yang membacakan artikel ini in English bukan yang dalam bahasa Indonesia ya itu adalah teks lengkapnya bedanya dengan full text PDF disini teks lengkap juga full text tetapi dia berupa PDF kalau PDF hasilnya adalah sama seperti hasil scan gitu ini kan hasil scan ya sama seperti hasil scan atau benar-benar dari jurnalnya ini tampilan di jurnalnya adalah seperti ini tetapi kalau kita mau full text yang bisa gampang di copy paste itu adalah teks lengkap isinya sama hanya beda format saja kalau ini adalah berupa abstractnya oke ini adalah berupa abstractnya saja dari ternyata jurnal ini ada di penerbitnya ada Taylor & Francis jadi ini bergabung di Taylor & Francis jurnal global health auction ini action nah sekarang kita lihat di sebelah sini ini ada beberapa icon kita bisa download ya untuk artikel tadi berupa PDF atau kita pasti membutuhkan apa namanya citasi ya atau kutipan ya daftar pustaka nah tergantung di UNS menggunakan apa apakah APSX atau ke Harvard atau MA dan lainnya itu kita bisa lihat semuanya akan ada disini kalau kita ke Harvard maka gaya kutipannya akan berubah menjadi Harvard tinggal kita block oke copy paste langsung ke dalam artikel kita bisa atau kalau kita mau membukanya di Mendeley atau di reference manager atau di endnote citv dan lain-lain kita bisa downloadnya berupa RIS ini jadi bisa kita export dalam bentuk kutipan atau file ini dan dibukanya nanti akan bisa dibuka di Mendeley misalnya maka kita menggunakan RIS ini yang formatnya belakangnya ada RIS jadi kita bisa manfaatkan itu artikel ini bisa juga di email bisa juga di print jadi nanti emailnya tidak email bisa email kita atau email rekan kita kita bisa masukkan tidak harus ke yang belakangnya at uns.acid tetapi bisa ke google, yahoo, dan sebagainya kemudian kita lanjutkan maka nanti Orquest akan otomatis mengirimkan full text artikel ini ke dalam email yang kita masukkan oke itu nah sekarang saya kembali lagi ke halaman awal kita lihat di sini kita sedang mencari misalnya peneliti ini saya ambil contoh saja 11 Maret Bapak Ibu bisa atau mahasiswa bisa mencari yang lain dengan keyword yang lain apakah 11 Maret apakah influenza atau misalnya covid dan lain sebagainya kita sedang meneliti keyword yang saya masukkan ini untuk 6 bulan ke depan misalnya hari ini saya sudah mendapatkan semua artikel ini sudah saya download semua tetapi saya pengen tahu apakah dalam bulan depan atau minggu depan itu ada artikel baru mengenai keyword yang saya masukkan saya tidak perlu membuka proquestnya lagi kita hanya cukup mencetting di sini di sini ada simpan pencarian atau pemberitahuan kita klik di sini kemudian kita buat pemberitahuan atau create setup alert kalau belum di Indonesia kan maka buat pemberitahuan kita bisa namai pembuatan kita misalnya peneliti mengenai penelitian mengenai apa begitu kemudian kalau di sini sudah ada ya yang dicari adalah 11 Maret tergantung dari keyword yang kita masukkan kemudian kirimkan kemana ke dalam email kita tentunya jadi kita masukkan di sini alamat email kita kemudian kita bisa diberitahukannya apakah itu harian atau itu mingguan mingguan juga hari apakah sekarang harus di Selasa atau kita bisa pilih hari Senin misalnya seperti itu dan berhentinya sampai kapan karena kan penelitian tidak sepanjang waktu ya maka dibatasi di sini satu tahun setelah kita setting seperti ini kita buat pemberitahuan maka secara otomatis nanti ProQuest akan mengirimkan pemberitahuan ke dalam email yang kita cantumkan tadi kalau ada penelitian atau artikel terbaru mengenai medical database ini atau mengetahui keyword tertentu yang kita masukkan tadi maka kita akan langsung diberitahu akan ada penelitian atau artikel baru mengenai keyword yang kita masukkan dan kita bisa membukanya di medical database yang ada di UNS ya itulah gunanya kita bisa juga centang ini tidak hanya satu artikel misalnya dua atau tiga dibatasi sampai 50 artikel setelah itu kita klik email yang ada di sini maka secara otomatis nanti ProQuest akan mengirimkan tadi saya centang tiga ya masukkan alamat email kita kemudian kita ini ada apa namanya ada capca ini kita masukkan maka secara lanjutkan secara otomatis ProQuest akan mengirimkan ketiga full text tadi ke dalam email kita tentunya ya itu seperti itu saya hapus oke satu lagi kalau Bapak di sini ada Bapak Ibu dosen yang menggunakan halaman e-learning kita juga bisa manfaatkan ini jadi kita buat umpanan RSS kalau kita buat umpanan RSS maka akan ada nanti ada bahasa HTML supaya pemberitahuan mengenai 11 Maret tadi atau keyword yang kita sedang teliti itu tidak diberitahukan ke dalam email tetapi diberitahukan ke dalam halaman e-learning misalnya dalam semester ini kita membahas mengenai apa begitu maka semuanya akan diberitahukan ke sana kalau ada artikel baru atau penelitian baru mengenai keyword yang kita masukkan ya saya rasa itu untuk pencarian dasar kemudian kita berlanjut ke ini pencarian lanjut atau offensive kita bisa memanfaatkan operator bolean di sini and or not dan seterusnya kemudian kita bisa juga mengenai peer review artinya ini adalah jurnal-jurnal ilmiah begitu yang tadi koran majalah publikasi disertasi tidak akan muncul lagi semuanya adalah berupa jurnal ilmiah kita mencarinya di mana di manusia atau perempuan atau laki-laki kita bisa juga manfaatkan ini atau kita juga bisa mencari berdasarkan medical subject heading yang kita bisa pilih juga di sini jadi kita bisa misalnya mencari diabetes kemudian di laki-laki kemudian kita bisa ini umurnya berapa misalnya umur anak 6-12 tahun sehingga hasil pencarian kita nanti misalnya tadi diabetes laki-laki umurnya sekian itu bisa langsung menuju ke apa yang dicari jadi filter-filter di sini kita bisa manfaatkan ini jurnal akademik misalnya gitu kita bisa manfaatkan semua di sini supaya hasil pencariannya langsung menuju apa yang kita cari kita bisa juga mencari melalui subject mesh ini di sini sudah langsung ke keywordnya bahkan sampai ke ini bahasa kimia dan sebagainya jadi kita bisa manfaatkan ini kalau kita misalnya diabetes complication misalnya seperti itu kita bisa tambahkan ke pencarian maka secara otomatis nanti akan ada di pencarian tersebut diabetes tadi oke seperti itu itu untuk yang apa namanya mesh atau melalui subject jadi hampir sama tetapi kalau ini khusus yang medical seperti itu nah ini adalah publikasi ini ada 2150 publikasi dalam database yang medical tadi kita bisa lihat semuanya ada jurnal akademik ada e-book ada audio video ada koran majalah bahkan kita bisa lihat lainnya sumber-sumber publikasinya apa saja oke di sini ini semuanya akan kita bisa lihat ini ada jumlah-jumlahnya di masing-masingnya oke seperti ini kira-kira saya ambil salah satu judul jurnal misalnya ini ABNF oke ABNF jurnal oke kemudian terbit dari tahun berapa kita bisa lihat di sini oh ternyata dia terbit dari tahun 1999 sampai dengan yang terbaru adalah 2020 yang 2021 nya belum terbit nah kalau kita lihat di sini lihat edisinya ya ini adalah isi dari jurnal tersebut kita bisa download semuanya pdf-nya oke kita download semuanya berupa pdf ini untuk jurnal ini ABNF jurnal ini dari fall 2018 pdf-nya kita download semua setelah itu kita print halamannya kita susun kita masukkan cover kalau di sini tidak ada covernya kita bisa cari langsung ke dalam jurnalnya ke ABNF jurnal ini untuk mendapatkan covernya setelah itu dijilid jadilah satu jurnal dan copyrightnya clear karena didapatkan dari proquest yang dilanggan oleh UNS ini bisa menjadi koleksi di apa namanya di tempat bapak ibu sekalian di fakultas atau di jurusan untuk jurnal-jurnal yang penting misalnya seperti itu bisa menjadi koleksi apa namanya berupa cetak itu yang mengenai publikasi kalau ini tentang biasa saja kalau ganti basis data tadi kembali ke apa namanya beberapa database tadi ya saya kira itu yang bisa saya sampaikan mengenai apa namanya database medical journal ini sekarang apakah ada pertanyaan sampai di sini silahkan kalau ada pertanyaan ada yang kurang jelas atau yang Anda mau bertanya silahkan tidak ada belum ada ya Bu Dian belum ada yang bertanya juga ya ini belum ada yang tanya emang teman-teman Bapak Ibu kalau mau bertanya tentang bagaimana mengakses medical database nya proquest mumpung ada Pak Dian tanya iya belum ada ternyata Ibu oke baik saya sekarang ada pertanyaan ini oke yang menjawab jangan dari perustakaan ya jangan dari UPT perustakaan tapi dari peserta ini peserta apa namanya webinar pada hari ini training online training online workshop series pada pagi hari ini saya ada satu pertanyaan untuk Bapak Ibu sekalian tadi ada saya tampilkan di powerpoint saya itu beberapa jurnal ilmiah yang penting begitu dan menjadi apa namanya bagian dari medical journal boleh disebutkan satu aja nama jurnalnya siapa yang cepat lewat chatting boleh siapa yang langsung apa namanya langsung bersuara disini juga boleh monggo jadi satu ada hadiahnya ya Pak ada hadiahnya oh iya betul ada hadiahnya Bapak Ibu satu polo shirt dari ProQuest silahkan yang mau menjawab nanti ada hadiahnya bisa dikirim ke tempat Bapak Ibu semuanya ada di perpustakaan nanti saya kirim ke perpustakaan nanti bisa diambil di perpustakaan Bu ya gitu ya di Ibu Dian nanti ada yang mau jawab itu ada di chat itu Pak betul Pak ada di chat ada di chat dari siapa ini Mujahidul ada Wiley belum ya Wiley itu publisher saya ingin tahu satu jurnal saja yang itu ada di dalam medical database ini tadi ada di powerpoint saya ada beberapa jurnal penting ada beberapa jurnal yang penting yang ada di dalam database medical ini yang itu hanya ada di dalam database ProQuest kita bisa lihat ini ada juga pertanyaan sambil kita nunggu ya yang menjawab selamat pagi silahkan Pak untuk jurnal-jurnal yang sudah masuk dalam database ProQuest sudah dievaluasi sehingga terjamin tidak masuk ke jurnal predatory benar jurnal-jurnal yang ada dalam database ProQuest itu ada MOU-nya antara ProQuest dengan dengan publisher-nya jadi benar-benar jurnal itu ada bukan jurnal predatory karena sudah dilihat semuanya bahwa jurnal itu adalah jurnal yang benar-benar jurnal berbeda dengan yang hanya mengindeks abstrak saja misalnya Skopus atau JG dan lain sebagainya nah kalau itu adalah hanya mengindeks jurnal dievaluasi nanti setelah itu masuk setelah dievaluasi ternyata jurnal itu kok predatory jurnal itu kok ternyata jurnal abal-abal maka akan dihilangkan dari apa namanya dari pengindeks tersebut tapi kalau di ProQuest dijamin semuanya adalah bukan yang predatory atau jurnal yang abal-abal apakah diperkenal mendapatkan PPT penjelasan disampaikan boleh nanti saya sampaikan ke Budian ya nanti bisa di sharing ke teman-teman yang ada di sini untuk apa namanya untuk mendapatkan PPT-nya kalau membutuhkan username dan password bisa menghubungi ke UPT perpustakaan atau menghubungi saya langsung masih kurang jadi yang sudah masuk ke ProQuest itu sudah dijamin tidak termasuk dalam jurnal predator gitu ya Pak ya betul betul Budian baik ini teman-teman Bapak Ibu masih belum jawabannya masih belum tepat ini masih belum tepat ada yang menyimak mungkin dari awal belum ada ya oke kalau gitu saya ganti pertanyaannya tadi jawabannya ini jadi kalau yang tadi itu jawabannya ini sebentar saya lihatkan ya bahwa di dalam database ProQuest itu jurnal-jurnalnya yang jurnal pentingnya adalah ada beberapa eh bukan di sini nah ini ini oke ini adalah jurnal-jurnal yang ada dalam database medical database tadi di New England Journal of Medicine ada Lancet ada diabetes dan lain sebagainya ini adalah jurnal-jurnal yang ada dalam database tersebut dalam database medical database oke belum ada ya yang berhasil menjawab pertanyaannya oke sekarang pertanyaan yang lebih gampang untuk di dalam database medical tadi atau sorry ada dalam database ProQuest yang ada di UNS selain selain apa namanya selain yang medical database ada berapa database lain yang bisa diakses secara bersama-sama di dalam satu platform yang ada di langgan oleh UNS tersebut ada dan sebutkan apa saja atau jumlahnya saja ada yang menjawab kalau kita lihat tadi yang bisa menjawab selain database medical database kalau kita ubah databasenya tadi ada beberapa database lainnya yang bisa diakses bersama-sama dalam database medical ini ada yang bisa jawab ada berapa monggo teman-teman tadi ada sudah dijelaskan ada medical database kemudian ada dua anaknya dan satu ada bla 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 ya betul ada di dalam database-database yang bisa diakses di UNS yang gratis tadi apalagi itu bisa diakses semuanya dan itu ada dalam satu platform ada berapa jumlahnya total boleh kalau salah nggak apa-apa kalau betul dapat hadiah belum bisa jawab juga belum bisa jawab Pak ini teman-teman dari persamaan ada yang mau DM mau jawab bukan Pak boleh nggak itu teman-teman terposu silahkan silahkan mungkin bisa di chatting ini dari siapa begitu ada berapa database-nya cepat-cepatan chatting cepat-cepatan di chat ada berapa boleh nggak jangan DM saya DM langsung ke dalam ininya ya dalam sini ada belum juga oke saya ganti pertanyaannya sekarang kalau akses di luar kampus alamat aksesnya apa sih untuk masuk ke sini alamat aksesnya ya di chatting siapa yang duluan atau yang bersuara boleh siapa ini siapa ini oh itu sudah duluan mujahidul musyirah ini ya dari UNS baik baik bu mujahidul musyirah yang betul ya pak ya ya betul alamat aksesnya adalah proquest.com huruf kecil semua ya slash login ya tinggal username dan passwordnya bisa minta ke perpustaran atau minta ke saya baik sudah dapat hadiahnya tolong dicatat budian dihubungi juga nanti kalau sudah sampai apa namanya polosetnya di budian nanti bisa diinformasikan ke yang menang ini ya gitu ya budian ya pak baik terima kasih rekan-rekan bapak ibu sekalian mahasiswa-mahasiswi di UNS itulah kira-kira untuk akses ke dalam medical database nanti kalau dibutuhkan lebih khusus lagi di UNS di fakultas kedokteran saya bisa memberikan training yang lebih dalam lagi begitu bahkan dengan topik yang berbeda yang berhubungan dengan penelitian tentunya atau dengan jurnal-jurnal ilmiah bagaimana apa namanya supaya bisa lebih cepat masuk dalam jurnal ilmiah internasional misalnya dan lain sebagainya itu bisa saya bawakan supaya penelitian di UNS khususnya di fakultas kedokteran ini bisa lebih banyak lagi mendapatkan yang terbaru begitu dan mendapatkan dari sumber-sumber informasi seperti ProQuest dan ada EBS dan beberapa database-databes lain yang dilanggarkan oleh UNS dan lebih bermutu begitu keluarnya saya tanya saya tanya boleh pak boleh siapa ya siapa sebentar nama saya belum saya ganti masih Bambang Hermawan ini ya iya kita yang perlu diperhatikan di situ apakah kita bebas menggunakan gambar tersebut mohon pencerahannya pak terima kasih ibu kalau dari suatu pencarian dari search ya kemudian kan ada atau satu jurnal satu jurnal satu artikel nanti kan akan ada misalnya ada satu gambar bu ya yang ada di dalam suatu artikel tersebut biasanya suatu artikel atau gambar atau tabel itu kita bisa download tersendiri ibu jadi kita tidak pecah gitu hasilnya jadi kita bisa bisa di demo kan pak sebentar saya coba cari ya sudah kelihatan ya bu ya sudah oke saya nyari misalnya virus gitu ya supaya kita bisa mendapatkan ini sumber ibu ada keyword tertentu bu ada ibu bisa mendapatkan yang artikel tertentu mengenai ini misalnya supaya kita bisa lihat sama-sama atau kita kita coba ya coba disini ini ada ini abstraknya yang saya ini ginger pak jahe kaitannya dengan virus ini lagi trend oke oh ini gak ada gambarnya ibu kalau ada gambarnya kita bisa lihat sebentar kita kembali lagi ya iya begini ya betul ya oke ini ini adalah ini saya mau lihat nyari satu gambar dulu mungkin ada disini kalau dia ada disini bu gambarnya oh gak ada juga tuh bu oke agak ini harus satu-satu ya cari tidak bisa kalau ada gambarnya misalnya disini disini ada gambarnya misalnya bu dia akan bisa di highlight atau di apa namanya diperbesar begitu bu nanti kita bisa step-step step-step untuk seharusnya saya siapkan bu ini harus dicari satu-satu ibu mungkin dapat bu yang ada gambarnya begitu mungkin covid-19 covid-19 atau corona kadius itu banyak juga ini saya kok belum oh ini oh ini teks lengkapnya berupa pdf kalau pdf kita kita langsung di pdf-nya kok gak ketemu bu yang ada gambarnya langsung gambar tertentu biasanya ada di sebelah kanan image nah kalau gambar itu nanti kira-kira misalkan kita download kemudian kita upload kesimpannya pdf atau jpeg ya pak jpeg bu jpeg jpeg tapi ibu harus kalau mau menggunakan itu tadi bu ya harus menyebutkan sumber sumbernya dari mana bu ya belum ketemu bu nanti kalau sudah ketemu saya bisa sampaikan ke ibu langsung di perpustakaan bu ya siap oke nanti bu nanti saya sampaikan yang judulnya sudah ketemu nanti saya capture-capture saya bisa kasihkan ke bu utari oh iya pak saya tanya juga silahkan budian boleh budian silahkan kalau di progres ini apakah ada keterangan bahwa oh jurnal X itu paling banyak dipakai sama dosen dan juga mahasiswa di UNS itu bisa gak kita bikin naksat apa statistiknya gitu boleh bu jadi kelihatan kalau di statistiknya ibu bisa tinggal minta ke saya nanti saya sampaikan selain usage bu ya juga ada lebih detail lagi jurnalnya bu jadi bisa kelihatan jurnal apa yang lebih banyak digunakan nantinya bisa ibu tinggal minta aja ke saya nanti saya sampaikan apa namanya listnya di dalam usage itu akan kelihatan bu begitu oke baik ya baik kalau memang tidak ada pertanyaan lagi bisa saya cukupkan sampai di sini ibu ya sudah satu jam kurang lebih ini hampir jam 10 nanti giliran Pak Erik yang berikutnya ada pertanyaan satu Bapak boleh dari siapa ini ini dari Ibu Mas Riatun oke silahkan ibu ya mau tanya kalau misalnya mau upload jurnal ke Profes itu gimana caranya artikel ibu maksudnya ibu ya manuskrip ibu mau di terindek di ProQuest baik ProQuest itu oke ProQuest itu bukan publisher bu ProQuest itu adalah aggregator database yang artinya mengumpulkan jurnal jurnalnya bu ya dari seluruh dunia dan itu salah satunya adalah digabungkan oleh ProQuest menjadi medical database tersebut sehingga kalau ibu mau masukkan artikel ibu ke dalam jurnal ilmiah dan itu terindek di ProQuest tentu kita harus nyari dulu jurnalnya bu jurnal apa yang kita mau masukkan kemudian apakah jurnal itu terindek di ProQuest kalau jurnal itu terindek di ProQuest secara otomatis nanti artikel ibu yang sudah masuk dalam jurnal itu akan ada di dalam database ProQuest tersebut misalnya plus one dan sebagainya kalau saya bisa share screen sedikit lagi oh berarti sudah harus masuk di jurnal tertentu terlebih dahulu ya betul di publikasi ini bisa kelihatan bu di publikasi ini bisa kelihatan ini jurnal-jurnalnya yang ada dalam database ProQuest ibu masukkan ke salah satunya di sini nah kalau sudah masuk di sini otomatis nanti jurnal apa namanya bisa dicari di dalam database ProQuest kalau publisher kan langsung misalnya Springer itu langsung ke ada tersedia sendiri ada dashboard tersendiri bu ya bisa upload jurnalnya dan sebagainya atau Wiley atau di Science Direct di Elsevier itu kan akan ada ininya bu ya ada platform tersendiri untuk kita bisa milih jurnal apa yang ada dalam Science Direct misalnya gitu kemudian kita bisa upload manuskrip kita dan seterusnya begitu juga di Wiley itu publisher bu Emerald itu bisa juga seperti itu nah kalau yang ini ProQuest dan EBSCO adalah aggregator database mengumpulkan jurnal dari seluruh dunia jadi ibu harus masukkan dulu ke dalam jurnal-jurnal yang ada di sini baru nanti bisa dicari di ProQuest kira-kira begitu bu oh iya iya terima kasih ya terima kasih ada lagi pertanyaan sebelum saya tutup ini pak silahkan saya tanya lagi ini kebetulan bu siapa ini bu tari pak oh bu tari ya gak kelihatan soalnya pakai masker bu silahkan ibu ini kebetulan saya access ProQuest ya dari halfway nah kemudian di sini ada product and service di situ ada library management bisa dijelaskan di situ pak seperti apa tampilannya bu ya gimana ya kelihatan gak pak mana ibu kelihatan ini di di product and service ProQuest about ProQuest ya di product and service oke kemudian ada library management nah itu ada tiga ada polaris sierra kemudian ada alma nah itu maksudnya apa ya pak ada apa bu ada ada polaris sierra kemudian alma nah itu fungsinya untuk apa kaitannya dengan library management oh gitu ibu itu di product and service bu ya berarti di product-product lain selain medical bu itu oh gitu ya bukan di bukan di dalam medical database-nya tetapi itu adalah produk-produk lain dari ProQuest yang ibu bisa juga langgana misalnya gitu atau bisa akses atau dia apa namanya sepencang e-learning misalnya begitu bu itu bisa disatukan dengan ProQuest misalnya misalnya Moodle dan lain sebagainya itu kira-kira seperti itu itu produk-produk lain bu ini karena di product and service ibu ceknya bukan di medical database baik terima kasih terima kasih ibu ada pertanyaan lagi masih ada pertanyaan lagi teman-teman bapak ibu semuanya kalau memang tidak ada bisa saya cukupkan sampai di sini ya ibu jadi terima kasih apa namanya atas perhatiannya untuk atas kedatangannya untuk bisa bergabung di zoom ini dari saya saya cukupkan sampai sini mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam baik saya akan langsung mulai sebelumnya saya ucapkan terima kasih telah difasilitasi untuk kegiatan ataupun sesi pada kali ini jadi apa yang nanti saya akan presentasikan akan sedikit berbeda dengan apa yang sudah Pak Duyanto presentasikan jadi kalau Pak Duyanto berkaitan dengan database jurnal kalau untuk yang dari saya ataupun dari EBSCO ini adalah berkaitan dengan evidence based medicine jadi mungkin bisa dikatakan unik karena kita di Indonesia sendiri belum banyak yang tahu mengenai konten yang berkaitan dengan evidence based medicine ini walaupun sudah banyak yang menggunakan sebenarnya jadi saya langsung mulai saja ini sudah saya share untuk slide presentasi yang saya gunakan saya akan mematikan video agar lebih stabil untuk jaringan internet yang saya gunakan kemudian ini adalah agenda kita untuk sesi pada saat ini jadi kira-kira kurang lebih 45 menit depan saya akan sampaikan apa itu evidence based medicine termasuk juga database untuk dynamic yang sudah dilanggan termasuk juga nanti saya akan lakukan live demo bagaimana cara untuk pemanfaatannya sedikit perkenalan siapa itu EBSCO EBSCO Information Service kami berada di bawah naungan EBSCO Industri di mana saat ini telah berdiri lebih dari 75 tahun kemudian EBSCO sendiri berbasis di Amerika yaitu di Ipswich, Massachusetts dan merupakan satu dari 200 persen terbesar di Amerika yang sifatnya private ataupun mungkin dikenal sebagai perusahaan keluarga kemudian EBSCO Industri sendiri memiliki banyak unit bisnis salah satunya adalah information service di mana merupakan divisi terbesar yang melayani untuk berlangganan baik itu untuk cetak maupun online kemudian EBSCO juga memiliki lebih dari 400 database mencakup multi subject termasuk juga untuk yang specific subject dimana salah satunya adalah Dynamite kemudian yang tadi juga Pak Duyanto sudah sampaikan bahwa ProQuest dan juga EBSCO merupakan agregator jadi kami tidak mempublikasikan konten kami sendiri melainkan kami menisensi konten dari berbagai macam penerbit kemudian kami tempatkan di platformnya kemudian yang terakhir juga EBSCO melayani untuk divisi berlangganan majalah secara online ini adalah sedikit gambaran kantor ataupun representative office EBSCO yang ada di berbagai belahan dunia untuk di Indonesia sendiri kami belum memiliki kantor ataupun office jadi kami bekerjasama dengan CV Sagung Seto selaku solegen untuk EBSCO di Indonesia untuk posisi saya sendiri saya beroperasional secara home base kemudian EBSCO memiliki 6 segmentasi market tentunya berkaitan dengan konten dan juga untuk jasa yang berhubungan dengan universitas, sekolah tinggi maupun institut pendidikan kemudian juga ada untuk sekolah kedokteran maupun rumah sakit contohnya untuk DENEMED sendiri dia dilanggan oleh selain universitas ada juga rumah sakit di Indonesia yang berlanggan DENEMED kemudian ada juga untuk public library contohnya adalah perpustakaan nasional yang berlangganan konten dari EBSCO kemudian ada sekolah khususnya adalah sekolah internasional government institution biasanya adalah DIGTI namun 2 tahun terakhir DIGTI tidak berlangganan sehingga dikembalikan kepada masing-masing institusi untuk berlangganan dan yang terakhir adalah untuk korporasi nah korporasi ini unik karena kebanyakan adalah perusahaan farmasi yang melakukan riset contohnya adalah seperti biofarma kemudian juga ada kombipar yang mereka berlangganan jurnal maupun melakukan pembelian e-book kemudian selain untuk konten EBSCO juga melayani yang dinamakan software as a service jadi bentuknya adalah suatu layanan jasa dimana contohnya untuk maintain website kami memiliki yang dinamakan stacks mengintegrasikan koleksi ke dalam satu tampilan pencarian itu dinamakan EBSCO discovery service dan juga untuk autentikasi ataupun single sign on yang dinamakan open attendance saya langsung masuk ke database yang dinamakan dynamite yang tadi saya sampaikan adalah dynamite ini berkaitan dengan evidence based medicine jadi pada dasarnya adalah menyatukan ekspektasi dari seorang pasien ataupun dari pengguna kemudian menggunakan pengalaman dari clinical dan juga menggunakan evidence ataupun bukti kejadian-kejadian ke dalam satu istilahnya database jadi ini bisa digunakan oleh baik itu untuk user baik dari sisi pasien ataupun dokter dari sisi clinician kemudian tentunya dynamite sendiri adalah merupakan irisan dari clinical expertise dan juga evidence based yang tersedia jadi selama ini ketika ada update untuk penanganan kasus tertentu disitu dynamite sendiri dia sifatnya adalah updated daily jadi setiap hari itu akan ada informasi-informasi terbaru berkaitan dengan sebuah topik ataupun kejadian kemudian sedikit sharing informasi berkaitan dengan kelas kelas ini adalah sebuah organisasi yang independent yang melakukan auditing dari sisi IT ataupun platform dimana berdasarkan penilaian dari kelas EBSCO sendiri merupakan yang terbaik untuk dari sisi clinical decision support untuk konten point of care dan kalau dibandingkan dengan provider yang lain seperti Walter Kluers dengan up to date yang sejenis maupun untuk Elsevier dengan clinical key dynamite sendiri dia mendapatkan point yang lebih baik dibandingkan dengan yang lain kemudian apa sih itu dynamite jadi pada dasarnya kontennya sendiri merupakan hasil dari kerja ataupun merupakan editing dari tim editorial yang berkaitan dengan bidang-bidang yang mereka geluti dan tentunya ekspert di bidangnya masing-masing dan topik-topiknya yang disampaikan ataupun dituliskan sendiri dia sudah peer review jadi sudah melalui penilaian sudah melalui istilahnya percobaan di sana kemudian yang menyusun sendiri dari content dynamite ada sekitar lebih dari 125 physician ataupun scientist dan juga dia mencakup berbagai belahan dunia jadi tidak hanya informasinya itu datang dari istilahnya Eropa maupun Amerika namun juga ada evidence-based yang datang dari Afrika kemudian ada juga dari Asia maupun Australia jadi kontennya cukup global dan dynamite sendiri dia menggunakan metodologi evidence-based dimana tentunya yang pertama melakukan identifikasi evidence yang terjadi ataupun yang digunakan kemudian memilih evidence mana yang terbaik yang ingin yang perlu untuk digunakan kemudian melakukan penilaian ataupun memilihkan masukan maupun kritik di sana setelah itu dibuatkan laporan jadi laporan setelah laporannya dibuat akan menggunakan evidence kembali untuk sebagai perbandingan dan juga sebagai reference dan pada akhirnya dibuatkan hasil laporan dan juga rekomendasi kemudian ini adalah kira-kira gambaran prosesnya pada dasarnya dynamic itu juga menggunakan berbagai macam jurnal dan kalau selama ini kan kita tahu kalau jurnal itu kita harus baca setelah itu kita buat laporan ataupun buat kesimpulan nah di dynamic sendiri kita tinggal gunakan sebenarnya karena selain menggunakan evidence base konsepnya dia juga memonitor berbagai macam jurnal kontennya kemudian juga laporan-laporan dari organisasi seperti WHO CDC FDA maupun dari wilayah yang lain kemudian dikelompokkan berdasarkan subjek ataupun spesialis kemudian juga dibuatkan laporan dan juga informasi rekomendasi di sana oke selama ini ada pertanyaan berapa banyak artikel yang kita baca dalam satu hari ataupun satu minggu ataupun dalam satu bulan karena tentunya sebagai praktisi ataupun sebagai dokter ataupun sebagai user tentunya waktu kita itu dalam satu hari 24 jam itu terkadang tidak cukup nah kapan kita punya waktu untuk hal tersebut nah disinilah dynamite membantu pengguna baik itu untuk praktisi maupun dokter untuk mempersingkat waktu di sana jadi untuk mempermudah pada dasarnya dan dynamite sendiri menggunakan sistem grade grade ini adalah disitu akan dicantumkan berupa rekomendasi apakah sifatnya rekomendasi ini adalah sudah kuat tentunya dengan evidence based ataupun dengan rekomendasi dan reference yang cukup banyak ataupun yang dia sifatnya lemah jadi mungkin karena dia masih baru belum ada evidence yang mendukung untuk selanjutnya hingga level strong kemudian juga di evidence ini juga ditempatkan grading jadi ada yang sifatnya height ada yang moderate ataupun dia low jadi kira-kira gambar ini nanti seperti ini jadi di setiap informasi yang ditampilkan akan ada keterangan strong recommendation maupun weak recommendation kemudian selain itu juga akan ditampilkan juga evidence evidence nya ini sudah level mana ya 1, 2, ataupun 3 seperti itu jadi setiap pengguna itu akan dapatkan informasi di sana dan juga agar lebih yakin apakah memang sudah sesuai atau belum kemudian juga disini dilengkapi dengan informasi laporannya ataupun reference nya jadi setiap informasi yang ditampilkan ini berdasarkan referensi dari mana termasuk juga untuk jurnal jadi kalau dia menggunakan jurnal ataupun reference itu akan ada muncul linknya seperti ini pengguna bisa klik di sana bisa baca kalau dia artikelnya open access maka pengguna dapat mendapatkan full text seperti itu kemudian menghemat waktu kenapa karena tidak hanya memerlukan komputer ataupun laptop namun juga kita bisa gunakan tablet maupun smartphone untuk mengakses ke Dynamite ini baik menggunakan browser maupun menggunakan aplikasi untuk aplikasi nanti saya akan tunjukkan di sisi live demo bagaimana caranya bisa tersinkronisasi jadi tidak perlu login setiap hari kemudian tentunya di informasi Dynamite ini mencakup rekomendasi ataupun overview jadi ada penjelasannya berkaitan dengan topik tertentu kemudian dia mencakup sekitar 36 speciality ataupun subject yang berkaitan dengan adult primary care alergi hingga urologi dan ini terus bertambah karena awalnya Dynamite sendiri dibentuk sekitar 5 hingga 6 tahun yang lalu itu baru sekitar 20-an topik sekarang sudah 36 topik dan itu terus bertambah kemudian juga tidak hanya berupa text namun juga ada gambar-gambar yang bisa diakses dan juga bisa disimpan jadi berserta dengan penjelasannya di sana kemudian Dynamite ini kelebihannya adalah dilengkapi dengan informasi berupa drugdex jadi ada semacam reference di sana dan kami bekerjasama dengan Micromedex untuk informasi drugdex ini jadi ketika muncul linknya pengguna tinggal klik nanti akan dibawa masuk ke dalam website dari Micromedex jadi kira-kira gambarannya seperti ini kemudian juga dilengkapi dengan drug interaction jadi kita bisa memanfaatkan fitur yang ada di Dynamite ini untuk membandingkan obat antara yang satu dengan yang lain apakah di sana terjadi interaksi ataupun di sana ada semacam rekomendasi baik itu untuk major ataupun dia tidak ada istilahnya konflik yang terjadi dan semua ini bisa ditemukan di Dynamite kemudian juga kita bisa dapatkan detail dari drug interaction yang terjadi apabila dia muncul dan juga pengguna dapat melihat ataupun memilih jadi filter berdasarkan drug interaction food interaction jadi informasi-informasi ini bisa digunakan kemudian juga dilengkapi dengan clinician practice point yang menampilkan informasi berupa guidance ataupun opinion dari expert physician berupa informasi tambahan di sana kemudian juga dilengkapi dengan informasi berupa komentar jadi ada komentar-komentar berkaitan dengan topik tertentu ditampilkan juga berupa sinopsis dari evidence kemudian juga apabila ada rekomendasi dari organisasi tertentu ini juga akan ditampilkan dan yang tadi sudah saya sampaikan dia bisa dilengkapi dengan reference yang berhubungan dengan jurnal ataupun full text article jadi contohnya untuk informasi ini menggunakan reference dari lancet kalau diklik nanti dia akan dibawa masuk ke jurnal lancet dan apabila dia sifatnya adalah open access maka pengguna dapat mendapatkan full text nya dan juga yang sudah saya sampaikan bahwa dia sifatnya update daily jadi kita bisa lihat pertanggal tertentu misalkan hari ini tanggal 27 maka kita bisa lihat apakah sudah ada yang pertanggal 27 ini sudah ada update atau belum kalau tidak berarti dia kita bisa lihat untuk yang update nya pertanggal 26 berkaitan dengan informasi tertentu ataupun topik tertentu kemudian kita juga bisa filter berdasarkan subjek ataupun speciality dan dynamic ini juga support untuk tidak hanya bahasa inggris namun juga bahasa lain yang kita bisa lihat ada sekitar 15 bahasa dan ini juga terus bertambah berdasarkan masukan kemudian pengguna juga dapat meng-create personalisasi ataupun folder jadi kalau misalkan suatu saat pengguna ingin login melalui aplikasi maka pengguna itu perlu untuk meng-create akun jadi setelah create akun nanti sign-in di aplikasi baik smartphone ataupun tablet yang digunakan kemudian disini juga ditampilkan untuk recent update recently view jadi informasi yang terakhir dilihat kemudian kalau kita follow misalkan untuk topik tertentu dan punya update-annya maka kita akan dapatkan notifikasinya kemudian dynamic ini juga dilengkapi dengan CME ataupun continuous medical education jadi ini tergantung daripada institusi ataupun pengguna apakah menggunakan sistem ini atau tidak namun biasanya kalau di Amerika ataupun wilayah barat mereka menggunakan ini karena ini akan berkaitan dengan kelanjutan dari topik ataupun spesiality yang kita geluti jadi kita akan mendapatkan poin di sana kemudian ini adalah mengenai certification credit yang dapat juga digunakan seperti CME tadi jadi fiturnya apabila diimplementasikan oleh sebuah institusi maka akan mendapatkan poin credit di sana dan dynamic ini juga support untuk EHR jadi untuk sistem-sistem yang digunakan oleh baik itu untuk rumah sakit ataupun untuk praktek itu bisa diintegrasikan ataupun diimplementasikan dan dia support untuk berbagai macam sistem seperti ini untuk tampilan responsif baik itu menggunakan browser ataupun aplikasi jadi menyesuaikan tampilannya kemudian juga Dynamite bisa diakses tidak hanya dari kampus namun juga dari luar kampus cukup sign-in dengan user di password atau kalau dari aplikasi sign-in satu kali untuk digunakan selama tiga bulan jadi setelah tiga bulan kita perlu untuk sign-in kembali untuk memastikan apakah penggunanya masih terafiliasi dengan institusi tersebut atau tidak jadi aplikasinya gratis dan sudah bisa ditemukan di iOS maupun Android bisa langsung diinstall nanti saya akan tunjukkan bagaimana caranya setelah diinstall agar pengguna dapat terautentikasi kesimpulannya adalah Dynamite itu tentunya pertama dia update setiap hari jadi semua informasinya di update untuk setiap hari kemudian tampilannya dia lebih modern kemudian enak untuk digunakan jadi setelah user friendly kemudian pengguna juga dapat create alert jadi setiap kali ada topik terbaru ataupun ada informasi terbaru kita akan dapatkan notifikasinya terlebih dahulu jadi kita tidak perlu masuk untuk pencarian ataupun istilahnya memakan waktu kembali karena dia akan otomatis penggunanya menerima notifikasi via email kemudian untuk harganya sendiri dia tidak istilahnya tiba-tiba tahun ini karena penggunanya banyak tahun depan harganya melonjaknya cukup tinggi seperti itu jadi pada dasarnya untuk harganya sifatnya adalah transparan kemudian fitur-fiturnya yang ada di dynamic ini ini adalah kesimpulannya update setiap hari dia terhubung dengan micromedic content kemudian ada juga untuk evidence-based untuk sheet-nya jadi kita bisa gunakan kemudian juga ada bisa create alert kita bisa gunakan fitur CME ataupun MOC mobile app yang sudah tersedia bisa menggunakan grafik ataupun gambar apabila tersedia dan juga single sign-on sebelum saya masuk ke sesi live demo tambahan informasi mengenai koleksi e-book yang memang sebelumnya juga sudah pernah dibeli oleh perpustakaan pusat jadi pada dasarnya untuk e-book sendiri dari EBSCO dia bisa dibeli kapanpun jadi tidak terbatas pada minimum pembelian di dalamnya ada sekitar 1,8 juta judul dan terus bertambah dari berbagai macam penerbit kemudian juga untuk e-book sendiri dia punya yang dinamakan DRM jadi DRM sendiri maksudnya adalah digital right management dimana pengguna itu akan mendapatkan batasan untuk download maupun cetak pada koleksi e-book yang dengan kategori DRM namun untuk saat ini e-book sendiri dia punya kategori yang dinamakan DRM free jadi ini berdasarkan masukan dari berbagai macam perpustakaan dimana pengguna dapat mendownload secara keseluruhan juga dapat mencetak secara keseluruhan seperti itu dan e-book sendiri bergantung pada ketersediaan jadi ada berapa kopi seperti konsepnya untuk buku cetak jadi tergantung institusi melakukan pembelian berapa banyak kalau untuk satu kopi berarti hanya satu orang yang dapat meminjam ataupun kalau online berarti hanya satu orang yang dapat mengakses kalau tiga kopi maka tiga orang yang dapat mengakses secara bersamaan begitu juga kalau untuk cetak jadi hanya tiga orang yang dapat meminjam buku cetak tersebut secara bersamaan seperti itu kemudian untuk e-book sendiri dia punya format pdf maupun e-pub dan e-book sendiri juga ada aplikasi bisa tinggal download EBSCO Mobile kemudian dia mengintegrasikan koleksi database maupun e-book ke dalam satu aplikasi jadi disini yang saya sampaikan ada dua aplikasi Dynamite aplikasi tersendiri dan juga untuk ke e-book dia juga punya aplikasi sendiri dan kedua-duanya adalah gratis kira-kira itu yang perlu saya sampaikan tambahan sedikit berkenaan dengan learning air support resources dimana khususnya untuk perpustakaan kalau membutuhkan flyer poster user guide tutorial itu bisa mengunjungi connect.ebsco.com disini ada bagian untuk promotional material untuk mendownload konten yang saya sebutkan tersebut atau kalau misalkan ingin menambahkan search box baik itu untuk koleksi e-book ataupun linking ke Dynamite disini ada direct url builder ataupun search box builder yang bisa juga digunakan dan Ebsco juga menyediakan yang dinamakan Ebsco Academy untuk layanan training seperti sesi ini jadi nantinya training ini akan dibawakan oleh training spesialis Ebsco yang ada di berbagai belahan dunia tinggal registrasi tinggal join nantinya sesi akan berjalan dalam bahasa Inggris disampaikan ataupun disesuaikan nah untuk ases Dynamite sendiri bukan langsung ke website Dynamite ya melainkan melalui search.websco.com klik pada bagian ini ada logonya ya klik Dynamite kemudian nanti pengguna akan dibawa masuk ke dalam tampilan Dynamite yang sudah terautentikasi contohnya perbedaannya adalah kalau kita klik disini profile disini akan muncul nama institusinya jadi muncul ya nama institusinya kemudian pengguna sudah bebas tidak ada batasan untuk user ID password berapa banyak pengguna mengakses dalam waktu bersamaan jadi jadi kalau misalkan ada seratus orang ada seribu orang bahkan itu dimungkinkan asalkan kalau pengguna mengakses pada jaringan berbeda kalau dari jaringan yang sama bergantung pada bandwidth jadi kalau bandwidthnya itu kecil ya otomatis akan lambat ya namun kalau kita gunakan jaringan sendiri ya tidak akan bermasalah seperti itu kemudian ini adalah tampilan Dynamite jadi ada satu kolom untuk melakukan pencarian disini ada support bahasanya ada sekitar 15 dan tentunya akan terus bertambah nantinya ke depannya kemudian di sebelah kiri ada speciality yang tadi saya sampaikan ada sekitar 36 topik ataupun subject ataupun speciality kita bisa akses misalkan yang berkaitan dengan emergency medicine hospital medicine urologi surgery dan lain-lain misalkan saya masuk ke salah satu topik contohnya emergency medicine saya klik nantinya disini ada subtopiknya ataupun subsubjectnya berkaitan dengan topik tertentu saya ambil contoh untuk trauma disini juga kembali lagi ada subtopiknya ataupun subsubjectnya saya pilih untuk head trauma ada lagi ya detailnya lebih detailnya lagi cakupan topiknya misalkan berkaitan dengan yang pertama ini saya klik informasinya nah inilah isi ataupun konten yang ada di dynamic di sebelah kiri panel sebelah kiri ini berkaitan dengan topik baik itu untuk general information kemudian ada history physical diagnostic studies management disposition maupun reference contohnya kalau saya pilih untuk general information ada deskripsi disini deskripsinya seperti apa kemudian juga ada related topiknya jadi topik-topik yang masih berhubungan dengan topik yang sedang saya lihat ini ataupun saya baca ini kemudian kalau saya scroll ke bawah dia akan mengikuti ya untuk topiknya yang sedang dibuka ini jadi ini adalah informasi-informasinya sampai dengan reference jadi misalkan kalau saya mau reference yang tadi saya sampaikan di slide kalau misalkan saya lihat oh ternyata dia menggunakan reference ataupun artikel ini kalau saya klik linknya maka saya akan dibawa masuk pada yang menyediakan informasinya contohnya untuk reference ini dia disediakan pada National Library of Medicine NLB Amerika ataupun PubMed nah misalkan saya ingin baca abstraknya itu dimungkinkan seperti ini atau kalau ingin lihat full text-nya benar gak ya saya klik kalau di open access maka pengguna dapat mendapatkan informasi full text gratisnya namun kalau dia langganan maka dia hanya dapat dibaca untuk abstraknya saja seperti itu jadi itu kira-kira gambarannya informasi yang ditampilkan untuk pada bagian browse specialty kemudian untuk drug A to Z ini adalah informasi mengenai drug ataupun obat contohnya kalau saya ingin dapatkan informasi berkaitan yang pertama ini aba kafir kalau saya klik saya akan dapatkan informasinya berupa dosing ada kelasnya kemudian ada medication safety-nya mechanism of action kemudian ada pharmacokinetics patient education toxicology kita bisa lihat clinical effect-nya seperti apa jadi ada informasinya yang tadi saya bilang bahwa untuk dynamic ini mempermudah pengguna jadi kalau selama ini mungkin kita perlu cari baik itu di google ataupun di luaran kemudian kita rangkum nah di dynamic ini sudah kita tinggal gunakan seperti itu baik itu sebagai reference ataupun sebagai tambahan informasi kemudian juga di sini apabila tersedia ada juga brand-nya jadi untuk aba kafir ini punya nama lain itu apa jadi kita bisa lihat juga untuk informasinya seperti itu itu untuk dasar informasi drug kemudian drug interaction ini kita bisa memperbandingkan antara obat jadi apakah ada interaksi antara obat satu dengan yang lain setelah kita klik drug interaction kita klik accept maka kita sudah bisa memperbandingkan obatnya seperti itu jadi contohnya saya mencoba untuk obat ini drug ini gigosin kemudian drug keduanya ini adalah queen 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 aglokonit kemudian saya cek interaksinya di sini dia terdapat interaksi nah interaksinya sendiri kita bisa lihat indeksnya di bagian sini severity index kalau saya klik di sini saya bisa dapatkan informasi apakah dia kontradiksi ada major kemudian ada moderer minor ataupun tidak diketahui kemudian juga ada informasi dokumentasinya nah kalau saya mau lihat detailnya kebetulan di sini keterangannya major kalau saya klik interaksi antara kedua obat tersebut dan dia di sini akan ada keterangan apa sih yang terjadi untuk kombinasi kedua obat tersebut kemudian juga ada informasi tambahan berupa clinical management dan juga untuk informasi yang lain dan ini termasuknya dilengkapi dengan literatur maupun reference jadi kita gak perlu repot-repot ya misalkan kita lihat bener gak ya reference-nya ini ataupun kita cari perbandingannya gitu ya referensinya bener gak ya ataupun saya bandingkan dengan mungkin dari hasil penelitian yang lain karena ini sudah lengkap di sini baik itu untuk reference literatur maupun informasi-informasi yang lain jadi cukup memudahkan pengguna untuk apabila mereka memanfaatkan fitur yang ada di Dynamite ini kemudian kalau untuk kalkulator kalkulator ini ada banyak di dalamnya fitur-fiturnya misalkan kalau kita ingin ukur indeks masa tubuh itu juga dimungkinkan coba seperti ini body mass index ataupun kita bisa gunakan untuk yang lain misalkan bercontoh untuk BMI jadi ada informasi seperti ini seperti ini kemudian kita bisa input tinggi berat badan kemudian satuan unitnya bisa dirubah kemudian kita dapatkan hasilnya dan nanti akan ada keterangannya seperti itu jadi ini adalah fitur untuk yang kalkulator kemudian saya kembali untuk our export ini adalah informasi berkaitan dengan siapa saja untuk tim editorial jadi editorial buatnya untuk masing-masing subjek ataupun topik yang kita bisa lihat kemudian kalau saya kembali ke dalam home dari Dynamite tampilan home-nya misalkan saya mau cari tentang COVID-19 karena yang sedang sedang hot nih topiknya nah ketika saya ketik informasi maka akan diberikan semacam popular terms jadi kata apa informasi apa yang berkaitan dengan kata yang saya masukkan di sana jadi contohnya COVID-19 yang pertama adalah COVID-19 COVID-19 novel coronavirus dan juga informasi-informasi lain nah selain itu juga kita disini ada tambahan informasi misalkan berkaitan dengan COVID treatment vaksin ataupun yang lain contohnya kalau saya pilih yang pertama ini masih loading jadi bergantung dari koneksi internet yang digunakan nah ketika dia sudah muncul seperti ini akan ada overview recommendation misalkan COVID-19 itu apa kemudian virusnya itu seperti apa dan lain-lain dan juga tentunya di panel sebelah kiri informasi ini informasi seperti general information kemudian ada untuk infection control ada prevention kemudian juga ada guideline dan juga untuk reference semuanya ini lengkap yang bisa diakses selain itu juga ada untuk diagnosis kemudian ada history epidemiologi dan lain-lain nah semua informasi ini bisa diakses bergantung pada ketersediaan dan juga tadi saya tampilkan di slide untuk strong recommendation ataupun weak recommendation disini juga disampaikan ataupun ditampilkan kemudian juga berkaitan dengan grading apakah dia dia istilahnya sudah kuat ataupun dengan level evidence yang cukup baik ataupun belum itu tidak akan ditampilkan disini beserta juga dengan reference kemudian juga disini misalkan untuk WHO weekly update juga dilampirkan kita bisa akses untuk tabelnya jadi informasinya cukup lengkap dan terus di update kemudian disini juga ada misalkan berkaitan dengan studi ataupun reference yang digunakan dari BMJ kita bisa klik linknya nanti pengguna akan dibawa ke dalam pubmed kemudian kalau kita lihat disini BMJ full text kalau dia gratis ataupun open access maka pengguna bisa mendapatkan untuk full text artikelnya seperti itu kalau saya klik untuk pdf nya nah disini untuk artikelnya dia kebetulan untuk open access kemudian saya bisa langsung untuk simpan full text nya kemudian saya yang ingin saya tunjukkan lagi karena saya mungkin masih ada sekitar 5-10 menit saya kembali ke bagian home misalkan saya ingin cari kalau tadi kan interaction misalkan saya mau cari tentang omembrazol tentang obat-obatan nah saya pilih yang pertama saya bisa lihat untuk kelasnya maupun dosisnya dan juga informasi-informasinya jadi pada dasarnya selain kita bisa gunakan fitur browse kita juga bisa menggunakan fitur search saya kembali untuk covid tadi mungkin saya ada yang terlewatkan jadi saya kembali ke dalam topik yang sebelumnya berkenan dengan topik selain fitur untuk berupa text ada juga informasi berupa recommendation editor jadi editor nya siapa kemudian juga afiliasinya di institusi mana kemudian ada gambar misalkan kalau saya ingin gunakan gambar ini saya bisa perbesar kemudian saya bisa simpan gambarnya kalau saya ingin gunakan kemudian selain gambar juga ada yang dinamakan update jadi update ini berkaitan dengan covid terakhir update per tanggal 21 Juli kemudian informasi update nya apa dan kita bisa lihat lebih detailnya dengan klik view in topic nah di bagian mana informasi tersebut akan muncul kemudian disini juga selain untuk fitur search di bagian bawah ada juga berdasarkan speciality ataupun subject dan recent alert ini kita bisa lihat terakhir update nya berkaitan dengan per tanggal 26 Juli ataupun kemarin karena dia mengikuti waktu dari Amerika karena sekarang di sana masih belum jam 12 jadi dia masih keterangannya 26 Juli kalau misalnya kita ingin lihat yang terakhir update itu seperti apa kita tinggal klik ini kemudian informasi apa yang terakhir di update kita bisa lihat study summary nya kemudian ada detail nya yang kita bisa baca di sebelah kanan ini kalau misalnya kita sudah sign in jadi kalau disarankan memang untuk sign in kenapa karena nantinya apabila kita ingin terautentikasi dengan aplikasi itu perlu untuk punya akun jadi tinggal klik di bagian sini pilih untuk sign in kemudian ataupun pilih untuk register kalau yang belum punya akun nah dengan kita register kita tinggal masukkan alamat email email kemudian kita masukkan password seperti ini tentunya dengan kombinasi yang diharuskan dia tidak boleh yang terlalu mudah seperti mengandung kata dynamite ebsco e-host admin password misalkan dan dia harus minimum 6 karakter panjang kemudian dia harus mengandung 1 angka dan juga spesial karakter seperti tanda tanya titik tanda koma dan lain-lain setelah saya berhasil sign in saya juga bisa tentukan nah kalau misalkan yang sudah berhasil sign in maka dia bisa langsung sebentar saya tunjukkan untuk dynamite dia bisa langsung sign in dengan ketika dia sudah menginstal aplikasi dynamite di smartphone ataupun tablet jadi ini kira-kira aplikasinya yang tersedia di App Store maupun untuk Play Store jadi tampilannya akan menyesuaikan misalkan untuk App Store untuk iPad tampilannya kira-kira seperti ini kemudian kalau iPhone seperti ini kalau untuk Play Store Android sama masih gratis jadi nantinya pengguna akan diminta untuk memasukkan akun yang sudah tadi sudah diregistrasi jadi folder ketika kita sudah sign in ke folder maka akunnya tersebut sudah bisa digunakan untuk sign in aplikasi dynamite dan setelah itu pengguna dapat memilih apakah ingin di-download kontennya secara full keseluruhan tentunya dia akan memakan kapasitas dari device ataupun perangkat yang digunakan ataupun bisa download secara sebagian kalau parsial itu dia biasanya hanya berupa text jadi gambar-gambar image itu tidak akan dimasukkan downloadnya kemudian ataupun kita juga bisa menggunakan secara online kalau online berarti ketika kita terhubung dengan internet maka itu baru bisa digunakan kalau kita sudah download offline setiap kali kita tidak ada koneksi kita tetap dapat gunakan namun itu akan membebani kapasitas dari smartphone yang digunakan atau perangkat yang digunakan kalau kebetulan mungkin kita sedang traveling satu bulan tanpa internet ataupun koneksi internetnya kurang baik setelah kita terhubung dengan internet suatu saat maka dia akan update secara otomatis untuk kontennya seperti itu jadi itu cukup memudahkan pengguna ketika memanfaatkan fitur aplikasi kemudian untuk user guide ataupun tutorial bisa juga ditemukan melalui EBSCO channel yang ada di youtube saya buka disini jadi namanya adalah EBSCO tutorial seperti ini kemudian misalkan kalau kita ingin spesifik cari informasi mengenai dynamic nah disini misalkan saya belum mengerti gimana ya kalau misalkan untuk aplikasi itu saya gunakannya seperti apa gitu ya nah disini tersedia untuk panduannya ataupun tutorialnya yang bisa digunakan jadi nanti setelah di install akan ada dua cara ya untuk setelah di install yang pertama adalah sign in dengan akun pribadi yang sudah tadi registrasi atau pengguna juga dapat datang ke institusi kemudian juga terhubung dengan jaringan internet dengan IP yang sudah terdaftar dari institusi kemudian pilih untuk authenticate kalau misalkan personal account yang tadi sudah registrasi dia tidak perlu datang ke kampus lagi jadi bisa langsung otomatis sign in karena dengan kondisi sekarang mungkin akan lebih direkomendasikan untuk registrasi untuk personal account setelah itu tinggal sign in dengan aplikasi yang digunakan ini kalau untuk pengguna yang melakukan autentikasi ke kampus jadi datang kampus koneksi ke wifi ataupun internet pilih untuk authenticate setelah terhubung nanti dia akan otomatis terautentikasi seperti itu kemudian yang tadi saya sampaikan bahwa kontennya kita ingin download full install cukup besar 700 megaan ataupun parsial jadi hanya text saja gambar-gambarnya itu tidak muncul ketika kita akses online namun kalau kita terkoneksi internet dia akan muncul ataupun kita hanya online saja jadi hanya terbatas pada aplikasi saja kira-kira itu yang perlu saya dynamed mungkin kalau ada pertanyaan silakan disampaikan melalui kolom chat ataupun bisa langsung juga disampaikan dengan unmute saya kembalikan sesi ini kepada Ibu Dian untuk memandu mungkin untuk sesi pertanyaan baik terima kasih Pak Eric ini di kolom chat sudah ada pertanyaan dari Ibu Mujahidatu ini ada tiga pertanyaan yang pertama yaitu Sarjika apa saja yang ada di dalam dinamed dan apakah sudah ada referensi terkait kedokteran atau kesehatan komunitas atau hanya pada penelitian klinis mungkin satu itu dulu oke baik saya jawab pertanyaan pertama saya kembali ke dynamite kalau misalkan subjek apa saja yang tercakup pada dynamite mungkin ini tadi saya sudah sempat close jadi saya kembali login saya masuk lagi oke saya login kembali jadi untuk topiknya sendiri ada sekitar 36 subjek dimana dari 36 subjek sendiri dia ada subjek lagi jadi ada lebih detail lagi disana mencakup apa saja ini bisa dilihat pada bagian sini ada speciality kemudian kita bisa lihat ada mana saja karena terkadang kalau istilah kedokteran kan dia masih berkaitan dengan topik yang masih beririsan gitu ya jadi kita bisa lihat detailnya misalkan yang hospital medicine nah ketika kita klik disana dia akan muncul untuk subjeknya apa saja cakupan dari hospital medicine kemudian juga kalau misalkan kita ingin cari misalkan berkaitan dengan anestesiologi NPN management di dalamnya ada apa saja kita bisa lihat disini kemudian untuk pertanyaan kedua apakah sudah ada referensi terkait dengan kedokteran ataupun kesehatan komunitas atau hanya pada penelitian klinis jadi pada dasarnya untuk konten sendiri dia beragam misalkan silakan saja dicoba untuk dilakukan pencarian disini baik itu berkaitan dengan kesehatan komunitas ataupun misalkan berkaitan dengan penelitian klinis karena pada dasarnya dia mencakup berbagai macam jadi dia mencakup kedua-duanya dan terus bertambah jadi apabila nanti ada masukan dan dia sudah ada evidence base-nya maka kita akan tambahkan untuk kontennya di dalam dynamic ini kemudian untuk fitur kalkulator apakah sudah terstandarisasi dan hasilnya dapat digenerisasi untuk seluruh eksponden pengukuran oke untuk kalkulator komputer sendiri dia ada beragam jadi bergantung pada informasi yang kita butuhkan misalkan saya pilih secara asak random nah ini memang sudah terstandarisasi secara internasional jadi kami menggunakan standarisasi secara internasional dan juga kami lengkapi dengan referensinya jadi standar yang kami gunakan ini referensinya itu dari mana dan pengguna dapat klik untuk lihat detailnya benar gak referensinya ini yang digunakan seperti itu kemudian bagaimana kita dapat memperoleh sumber dari instrumen dalam fitur kalkulator nah ini bisa digunakan jadi sumbernya ini bisa digunakan sumbernya sendiri dia peroleannya ini bisa datang dari mana saja gitu kira-kira seperti itu ada pertanyaan lain baik Bapak Ibu teman-teman apakah masih ada pertanyaan tentang Dynamics boleh di kolom chat ataupun langsung raise hand berarti ini nanti tampilan di smartphone sama yang ini sama juga ya Pak ya kalau misalkan tentunya kalau untuk pengalaman yang lebih baik adalah melalui laptop karena lebih besar kemudian dengan fitur-fitur yang lebih mudah untuk diakses kalau misalkan untuk smartphone sendiri dia menyesuaikan dari tampilan ataupun ukuran dari perangkat yang digunakan seperti itu namun tentunya untuk informasi yang bisa diakses dia tidak istilahnya ada perbedaan ataupun pembatasan di sana oke dan Dynamics ini juga bisa terintegrasi dengan misalnya level manager begitu Pak oke saya ambil contoh misalkan salah satu topik saya kembali misalkan azika virus jadi kalau misalkan kita ingin mengutip gitu ya misalkan kalau kita ingin mencetak itu dimungkinkan ini mungkin juga salah satu fitur yang saya terlewatkan jadi kalau kita ingin mencetak kalau dulu fitur ini belum ada jadi fitur ini juga berdasarkan masukan dari pengguna saya ingin bisa dapat bentuk fisiknya ataupun saya ingin bisa dicetak nah ini adalah fitur untuk print jadi kalau saya ingin cetak sebuah topik misalkan terkaitan dengan topik tertentu mungkin general information kita tinggal klik print kemudian nanti dia akan tampil ini saya ini untuk nah kira-kira seperti ini nanti bisa dicetak kemudian kalau saya ingin mencetak semuanya kita tinggal pilih select all saja nanti dia akan disesuaikan berapa halaman kemudian kalau saya ingin follow setelah saya sign in dengan akun folder saya juga bisa follow topik ini jadi ketika nanti ada update terbaru kita akan dapatkan referensinya kalau saya ingin mengutip bagaimana caranya saya tinggal klik pada bagian site kemudian saya pilih untuk copy citation jadi memang saat ini belum terdapat fitur untuk di ekspor pada reference manager Mendeley maupun EndNote jadi kita masih secara manual klik pada bagian site kemudian kita pilih copy citation seperti itu kalau untuk database EBSCO yang lain untuk journal itu memang sudah ada fitur export jadi sudah dimungkinkan kita menggunakan software tambahan dan otomatis dibuka seperti itu nah mungkin ini juga akan jadi masukan buat kami ke depannya nanti mungkin kita bisa tambahkan untuk fitur export di sini selain itu juga ada fitur untuk sharing jadi kalau kita klik share misalnya kita ingin kirim email itu juga dimungkinkan di bagian sini ada pertanyaan lain mungkin semoga apa yang saya sampaikan menjawab pertanyaan yang Ibu sampaikan ya baik Bapak Ibu teman-teman masih ada yang mau bertanya lagi kayaknya belum ada lagi belum ada lagi ya oke kalau misalkan belum ada lagi untuk ke depannya apabila ada pertanyaan mungkin ada kendala atau apa silakan saja nanti bisa langsung hubungi saya saya coba sharing jadi ini adalah konteks saya untuk email ataupun nomor handphone saya termasuknya nomor whatsapp saya nanti disebutkan saja nama dan juga dari institusi mana baik itu untuk kendala teknis misalkan saya nggak berhasil login ataupun saya sudah install aplikasi tapi tidak berhasil login gitu ya ataupun mungkin ada saran masukkan mengenai fitur-fitur yang lain juga bisa disampaikan kita akan tampung nantinya dan kita akan mudah-mudahan ke depannya nanti bisa terrealisasi untuk apa yang disampaikan baik oke terima kasih sekali Pak Eric dan juga Pak Dwianto sebelum mengakhiri sesi ini teman-teman mungkin bisa mengisi dulu presensi yang sudah disampaikan di kolom chat terima kasih semuanya atas kehadirannya semoga kita mendapatkan manfaat dari workshop series yang kita ikuti pada pagi hari ini terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bu Utari iya Pak saya ada